Halo school, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Crema Coffee dan kita mau cobain kopi manualnya dan kopi mocha chino Nah, kita mau cobain disini bersama dengan Kakas dan ini tempatnya enak banget, Crema Coffee ini menyatu dengan Avenzel Hotel dan disini ada tempat kerjanya juga, ada wifi nya juga dan banyak banget kekek yang enak banget yang harus kita cobain So, seperti apa sih suasananya dan seperti apa sih rasa kopinya? Let's check this out Halo mbak, dengan mbak siapa ini? Halo Monik, bisa? Mbak Monik, ini Crema Coffee, speciality nya apa disini? Kalau speciality kita ada coffee and patisserie gitu, jadi special coffee sama kek, roti, ya kayak gitu sih Kalau kopinya spesial di sini apa? Kalau coffee special kita ada yang manual brug gitu sih V60 ya? V60 ya V60 ya? V60 juga ada V60 Sifon belum. Terus tubruk juga belum. Tubruk sih ada, bisa. Kalau misalnya ada yang mau, tubruk bisa kita bikin. Jadi itu manualnya tuh ada macem-macem nih. Daerahnya kalau beli kamu dari mana? Apa tuh? Untuk biji kopinya? Untuk biji kopinya. Kalau untuk bijinya kita ada tiga macem saat ini yang kita lagi up. Ada dari Bali, Flores, sama Tolu, Tolu Batak. Untuk karakternya sendiri kan beda-beda tuh. Kalau untuk dari Bali kan dia karakternya lebih keruti. Sama si Flores juga kerutinya lebih kuat. Kalau untuk Tolu dia bodinya lebih kuat. Nah jadi kebalik lagi ke selera. Betul. Terus di sini, selain itu ada kopi apa nih? Kopi fusionnya mungkin? Bisa di ceritain? Kayak macacino atau segala macem ada ya? Ada. Kalau untuk yang selain manual kita ada yang biasa espresso sih. Kayak mocha, flavor latte, ada caramel, hazelnut, vanilla. Kalau yang mau ada rasa-rasa. Kalau yang regular ada cappuccino, latte, americano. Biasa sih ada lomblet, espresso, kayak gitu. Kalau mocktail belum ada ya? Mocktail kita ada. Wah ada mocktail? Mocktail ada. Nanti kalau mau coba. Harus sudah terobat kita ada mocktail. Boleh. Ada mocktail apa aja? Kalau mocktail kita ada kayak sirwil nolliday, ada leci mojito, kayak gitu. Kalau mau yang... Kalau mocktail? Ini belum ada sifon ya? Tapi kok saya lihat ada barang? Sifon itu, sifon kita ada. Cuman belum mencoba buat... Oh, kayak bercustomer ya. Ternyata saya lihat di atasnya ada. Tadi tadi kan nggak ada. Ada, ada. Karena untuk alatnya sendiri pun juga masih belum... Masih belum ini ya? Iya, yang buat pembakarannya itu loh. Masih belum stabil ya. Karena sifon itu susahnya adalah pembakaran yang stabil. Iya. Terus selain itu di sini yang paling banyak orang pesan apa? Kalau untuk kopi ya? Biasa sih ada cappuccino sama americano itu paling banyak. Sama americano ya? Bisa. Oke. Terus nanti saya mau cobain mocktail satu. Mocktail satu sama V60-nya ya? Bisa. Nanti dibuatkan. Oke. Makasih Mbak Moni. Sama-sama. Sukses selalu untuk karena kopinya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Asko. Hari ini saya lagi ada di Crema Coffee. Yang menyatu dengan hotel. Ini hotel apa nih ya? Hotel Avensel. Avensel. Avensel ya? Avensel. Avensel yang ada di Kerangan. Ini hotel bintang pad. Terus di sini ada coffee shopnya enak banget. Kita ngobrol banyak tadi sama baristanya. Baristanya oke banget ya. Bagus ya? Bagus, bagus. Komunikatif. Dan bisa menjawab semua pertanyaan apa yang kita mau. Sebenarnya gue yang bisa banget sama coffee ya. Oke. Karena ini Kakas dari jajanan Kakas. Jajanan Kakas sebenarnya. Jajanan Kakas yang terkenal banget IG. IG-nya ini? IG TikTok sih. Ada di sini. Oh IG aja ya. Ntar kebanyakan nanti gue bingung. Oh iya. IG-nya ada di sini. Oke. Jajanan Kakas. Dan asli Bekasi kita sama-sama orang planet ya. Hehehe. Betul. Betul-betul planet-planet Bekasi. Planet Bekasi. Nah kita mau coba ini. Ini V60 dari. Sorry. Ini dari Bali Kintamani. Oke. Gua ngapain ini. Gua harus ingat nih. Bali Kintamani. Iya. Eh sorry. Bukan Bali Kintamani. Ini dari Toraja. Ini dari Toraja. Ini Toraja ya mbak? Oke. Ini dari Toraja. Gua lupa tadi abis. Soalnya ada tiga beans. Jadi gua mirip Toraja. Karena ada before afternya. Oh. Tadi lu udah nyobain ini kan. Air putih tadi. Sesuai. Sesuai ekspekasi lu ya. Nanti kita akan coba. Air putihnya kayak gimana rasanya. Setelah lu minum kopinya. Pertama ini. Kita cobain dulu kopinya. Hehehe. Kita cobain. Wah ini. Mantap banget ini. Dikit dulu, dikit dulu. Tambahin nyobain dikit kan. Oh gitu. Iya iya. Berarti harus kayak nyicip kali. Menjadi belakang ga juga. Ntar gua ajarin caranya. Wah. Digoyang-goyangin dulu. Iya. Digoyang-goyangin dulu. Terus dihirup dulu. Ini mana aromanya. Kayak ada asem gitu ga sih? Ada asem. Terus lebih ke buahnya. Iya. Ada asem. Ada asem. Aduh. Enak banget. Kita cerit dulu. Kalau di channel gua harus ngomong Indonesia ayo ngopi. Indonesia ayo ngopi. Satu, dua, tiga. Indonesia ayo ngopi. Iya. Ini jadi. Ntar lu minum. Iya. Cuma lu buang nafasnya. Lu tahan dulu di mulut. Gitu, terus nafas. Nah, terus berdua dikit-dikit. Nanti lu akan merasain-rasain. Maksudnya dikit-dikit nafasnya dikit-dikit gitu? Buang nafasnya. Buang nafasnya nanti dikumpulin dulu di mulut. Oke. Sebelum dibuang. Di pelan-pelan. Oke. Buangnya dari mulut, jangan dari hidup. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gua bener-bener apa ya namanya. Ini ada pahit tapi asem gitu ya. Iya nggak sih? Itu nggak basic-basic semua kopi begini nggak sih? Nggak. Nggak semua kopi begini. jadi kalau lu ngomong semua kopi itu pahit, itu lu belum nyobain V60 V60 punya kayak gini rasanya coba sekali lagi ya oke ya? oke sih tuh gua FAI, kalau gua minum kopi basically gua harus pakai gula cair enak? hee nah sekarang lu mau ngerasain manis? iya lu minum api kita akan coba gimana air putihnya sama yang tadi? beda ya? kok bisa begitu ya? itu dia asli lu ini pengalaman gua baru nih iya kan? gua di channel gua tuh, gua banyak pelacuni orang untuk minum kopi serius lu? serius dan ada beberapa orang yang udah keracuni udah, terus sampe akhir Stanley aja di cerita baper aja oke akhirnya dia suka ngopi ngerti kopi karena gua ajarin kayak gini, cara-cara minum kayak gini gitu ini gua abis ini ga ya? boleh ya? boleh ya? oke ya mantep kan? after test, kalau mau manis terus pakai gula lu bikin air putih aja terima kasih ya coba oke, manis? iya lu masih belum manis iya iya, maksudnya gua nggak ngerti ini kok kenapa bisa manis gitu? lu bisa jelasin ke gua nggak sih? iya nggak, memang karena gitu ya dia proses di mulutnya itu proses ACDT-nya mulut di mulut, pecah terus biasanya ada rasanya ini bisa di ada natiknya, ada rasa buahnya terus kalo lu rasain tadi terus juga abis itu yang gua suka dari Toraja gua seneng banget kalo ngajak orang yang baru nyobain itu ngajak Toraja gua seneng kenapa? karena Toraja itu after testnya manis oh gitu jadi udah beberapa orang yang gua racunin nih lu cobain emang kopi pahit cobain, cobain, cobain ini cara menikmati kopi iya jadi kalo lu baru cuma ngomong iya gua suka kopi iya, oke tapi lu belum tentu penikmat kopi oke kalo penikmat kopi lu akan kayak gini dan pengalamannya beda-beda tiap daerah oh gitu? iya itu karena? karena apa tuh kalo pengalamannya beda-beda? pertama, soilnya beda daerahnya terus tadi udah dijelasin kan ada cara mengeringkannya mengeringkannya itu ada yang full wash dilepas di gigi sama buahnya semi wash itu cuma disisain sama dagingnya aja oke terus natural, natural itu udah sama kulit-kulit sama dagingnya sampai kering terus udah gitu ada anaerob juga anaerob dicampurin bakteri hah? bakteri? dicampurin bakteri bakteri apa tuh maksudnya? bakteri yang gua hati nih buat apa kayak kayak gua gak ngerti ya bakteri kayak model orang bikin tape kan harus dicampurin gitu oke gitu lah, kayak semacam ragi atau apa gitu gua itu ilmu yang itu ilmu nanem gitu ilmu nanem sama panen nah gua gua belum belajar sampai ilmu nanem sama panen nih gua baru kemarin belajar ilmu roasteri sama nyeduh jadi itu ilmunya ada lagi dan itu kopi tersagi, enak atau enggak itu tahapannya banyak banget dari cara nanem ketinggian berapa daerah mana terus abis itu proses pengeringannya kayak gimana oke terus abis itu roastingnya nanti roastingnya juga mau apa, mau live, mau bowl, mau main itu beda lagi beda lagi beda lagi luas banget berarti ya sampai abis itu di tangan barista itu biji kopi tadi itu cara nyeduhnya beda lagi suhunya menentukan suhu dari air ya iya suhu menentukan sama cara cara tadi puringi muterin ini itu beda itu menentukan hasil merasanya kayak gimana enak atau enggak oke gitu jadi kalau misalnya orang bilang wah minum kopi kan gitu-gitu aja enggak kalau lu belum nyobain kayak gini kan lu akhir tau ternyata kopi nggak gitu-gitu banget gitu abis dari sini lu akan nyobain apa tuh iya lu biasanya kalau kayak temen gua yang gua ajarin biasanya akan nyobain tempat daerah-daerah tempat daerah biasanya gua jadi kayak sosok tau gitu enggak sih wah ini kopi kurang enak sih enggak gitu juga ya nah gitu juga lu juga pengalaman cukup panjang gua kan gua kan gini om gua itu kan apa seorang ini seorang roaster terus ada apa gua punya terkembunan teh eh terkembunan kopi oke jadi gua cukup tau banyak kopi nah ini dia nih kita akan cobain ini apa nih mbak mokacin 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 ini digambar ini digambarnya terlupa keahlian khusus juga nih soalnya tadi gua nyobain ngegambar susah banget karena itu namanya latte art oke susah terus bikin latte sendiri itu nggak boleh fomi kalau fomi itu jatuhnya kapu cino kapu cino ya jadi kalau lomba lomba latte art nih yang dilihat pertama bukan bentuknya gini dulu nih nah sedikit aja mumbul sedikit aja mumbul harus rata harus rata kirinya ya iya gitu se sedikit aja mumbul itu lo kalah langsung ini nggak ini bagus ini bagus ini ini kremanya bagus kremanya bagus kremanya bagus terus dia foamnya tepat gitu loh gila sih the best nih baristanya baristanya the best lah baristanya kita acak in frame kan nih kayaknya seru deh kayaknya gua nanti pesanan yang lain kayak gimana oh iya bener nggak ada itu kalau gua yang dikasihkan ini ya beda-beda ini ini apa? sama 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 oh beda petern aja jadi kita nyobain sebelum kita cobain gua jelasin dulu nih kalau maka cino ini udah tau kan kalau maka cino kayak kapu cino tapi pakai coklat terus dia biasanya ini ada apa ada segeringnya tuh busa-busa gitu kayak busa-busa itu apa tuh? iya memang efeknya itu ayo kita cobain deh ini ada cara minumnya nggak apa? enggak ini cuma ini aja ini nggak pakai gula oh ini nggak pakai gula jadi cuma foam sama apa cino ini? enak banget iya kan gua nggak tau ini coklat ya maksudnya 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 ini gua pernah nyoba ada yang paling enak yang pernah gua cobain itu ada di Pekalongan sampai gua ngasih skornya tinggi banget di Pekalongan kenapa gitu? gua pernah nyoba itu karena dia pakai kopi yang flavornya itu stroberi jadi ketika dijadikan mochaccino jadinya kayak lu minum stroberi coklat wah gua bilang itu wah gila itu gila gua bilang bener-bener tunggu deh itu tadi lu bilang flavor flavor itu maksudnya dari sirup kah atau jijikopi? serius lu berarti kalau misalnya ada kopi durian kopi apa itu tergantung dari tempat tanamnya oh dari sekitaran si tanah yang ditanam kopi itu ada tembuhan apa oh gua baru banget dapet ilmu nih disini mantap banget seru-seru gila ini itulah dan ini tuh enak lho udah kita menikmati kopinya lu mau kasih skor berapa nih 1 sampai 5 boleh 4, boleh pakai koma-koma boleh boleh-boleh kayaknya boleh rad di itulah rad di google kan ada 4 pemaskian oke gua kayaknya kalau ini ya gua kasih yang mana yang ini yang ini ya buat pertama gua yang yang nyobain seperti ini gua sih kasih 9 ketinggian gak sih? 9 itu kan 1 sampai 5 oh sorry sorry yang harusnya pas tengah ya yang harusnya pas tengah sorry gua gak fokus sih karena emang berwarna ini sih lu kayak gini lu speechless ya tapi si cece aja speechless, gue ajari minum kopi nih, gue carai minum kopinya apa yang mau ini kopi yang gue rasain tuh pahit enggak, lo rasain gimana? makanya gue seneng banget kalo ada Toraja Toraja itu bisa bikin lo ngerasain kopi yang bener karena lo akan ngerasain aftertaste-nya manis nah, gue sebenernya gini, gue pernah nyobain Toraja tapi yang tadi gue bilang, gue selalu minta gula cair mau itu AIS, mau itu panas, gue selalu minta gula cair karena menurut gue, kayak gue, apa ya, expect gue tuh kopi itu adalah pahit gitu ya, kalau lo Toraja puluh-puluh, itu lebih enak lagi, itu diantar sama Toraja, Toraja puluh-puluh paling enak menurut gue, ini boleh gue minum lagi gak sih, setelah gue makan, mau ke gini? enggak, 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 enggak kecampuran ini, atau minum air putih dulu air putih dulu, netralin aja oke, ini enak sih cemba hehehe, habisin deh habisin ya? habisin, habisin aja, habisin udah gitu aja ya, kalau dari gue, kalau ini gue kasih 4,6 terus yang ini, eh, moccacino-nya gue kasih 4,2 ini sih gue moccacino-nya ya, gue lima sih kayaknya hehehe, gue tau gak kenapa gue kasih lima? karena, basically, gue kalau minum kopi, balik lagi ya, dasar gue, kalau minum kopi, gue gak suka yang begini-gini, gue biasanya latte dan gue kayak ngerasa ini tuh kayak, eh, gue sih, gue sebenernya gak suka terlalu coklat yang gimana gitu ya setiap kali gue ngasih moccacino ataupun latte gitu kan pasti ada insur susu ya, miliknya dan ini menurut gue kayak nge-blend aja sih jadi, wah ini the best banget sih thank you loh bener ya? udah ngajarin gue apa? enggak, enggak, enggak gue cuma sharing aja, sharing aja gitu ini emang, Maya, ada beberapa temen gue ngomong eh, gue kayak, kayak ini kayak, kayak, dibilang, dikata, dibilang guru kopi lah apa segala macam enggak, sebenernya karena pengalaman aja ya dan gue sharing banyak sama barista gue, biasanya tuh, awal-awal gue ngonten kopi, gue masuk ke bar, gue nanya banyak oh gitu loh sampai akhirnya gue ngerti semua oh berarti lu sambil ngonten, sambil nyuri umum mereka ya? oh iya dong, harus dong iya, iya dulu, kalau ngonten gak ada value, but iya iya betul-betul, harus ada poin gitu aja ya, dari kita berdua makasih kalau mau datang kesini, alamatnya ada di sini ada di sini, pokoknya wajib banget di Sampo pokoknya harus banget, dan ini enak banget semua buat pesan kopinya, rekomendasi dari gue dari editor aja gini gitu aja ya jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng gitu aja, bye-bye